Inilah kita sambil menikmati suasana alam yang ada di sekitar daerah ini ya Tapi memang kalau dari daerah sini sampai ke barat sana masih banyak persawan-persawan yang masih produktif ya Jadi masih banyak sekali yang menghasilkan padi-padi bagus ya Ini seperti ini nih, ini sejauh mata memandang nih persawahannya tadi ya Di sini ada pasar ikan ya, ini pasar ikan Purwonegoro Oke, ini ada pabrik sebelah kanan saya Ini ada pom bensin Oke, ini yang kanan ke arah rakit Yang sebelah kiri itu ada terminal ya, ini terminal Mandiraja sebelah sini Oke, ini terminal Mandiraja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman semuanya, selamat bertemu kembali Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di jalan Banjarnegara menuju ke Banyumas ya Kita tadi on camera mungkin dari area atau lampu merah terminal ini ya, terminal Binorong Atau terminal mana ya, yang jalan ke arah Waduk Merica ya tadi ya, pertigaan itu ya teman-teman Oke, kita jalan ke arah barat Dan ini Alhamdulillah cuaca hari ini lumayan cerah ya Meskipun tidak panas maupun juga tidak terlalu menbung ya Tapi memang cuaca seperti ini dulunya cocok untuk kita pergian ya Jadi tidak terlalu panas di badan ya Jadi ya enak aja dulunya cuacanya Oke, kita ini mau masuk di area kesempatan ini ya, Purwonegoro ya, kalau di sini ya teman-teman Dan sebentar lagi juga kita akan melewati pasar Apa, pasar Purwonegoro ya Oke, ini kondisi jalan di sini memang cukup lebar ya Cukup lebar, mulus dan juga cenderung lurus ya jalannya Jadi teman-teman hati-hati Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah Reading dari kota Banjar ya sampai Area terminal Binorong tadi ya Jadi kita lanjutkan Ini kita lanjutkan pada perjalanan Pali ini Oke Oh ini Gumiwang ya, belum sampai Purwonegoro Ini pasar Gumiwang sebelah kanan ya Purwonegoro masih ke sebelah barat lagi Masih beberapa kilo lagi ya Nah kita juga tunjukkan nih jalan-jalan yang cukup rawan di sini Nanti setelah tikungan ini Ini jalan cukup lurus ya teman-teman Jadi memang sangat rawan sekali Kendaraan biasanya cukup cepat-cepat jalannya ya Ini ada tikungan sedikit Setelah tikungan ini Ini kita akan Melewati jalan yang cukup atau lumayan lurus Ini teman-teman ya Ini sudah cukup lurus kalau kita sampai ke barat sana dan juga cenderung Cepat-cepat ya Ini kendaraannya Inilah kita sambil menikmati Suasana Alam yang ada di sekitar daerah ini ya Kalau ini kita sampai di mana ini teman-teman Ini ada kawalan pak polisi ini Ini masih di desa Gumiwang ya ternyata Ini sebelah kanan masih kita jumpai ada persawahan ya Tuh lumayan atau cukup luas juga ini sawahnya Baru sedang ditanami Ini ada kantor Kepala Desa Gumiwang Ini disini masih di desa Gumiwang Ini ada taman apa tadi ya Ini ini Area jalan Gumiwang ke Purwonegoro Teman-teman Ini disini cukup perawan sekali ya teman-teman ya Ini kan cukup lurus jalannya Ini saya menyesuaikan kesempatan saja Ini area di Kalipelus ini teman-teman Ini masuknya udah di Kalipelus Wah Ini mana ini Masjid Kalipelus Ini selagir ada semacam apa ya Fabrik ya teman-teman ya Fabrik pengolahan batu barangkali ya Ini ada sampai satu Purwonegara Disini jalannya agak sedikit Berkelombang ya Jadi ini agak sedikit bergoyang-goyang juga ini jalannya ya Eh Kalipelus Kurwonegara Nah disini malah Alhamdulillah lebih cerah ya lagi ya Suasanya Tadi di sebelah timur Agak sedikit Apa namanya Perwonegara Perwonegara Inilah suasana di Wilayah Perwonegara Kabupatennya Perwonegara Nah disini ada pasar ya teman Pasar Purwonegara Ini wilayah atau daerah pasar Loh Kita sampai lampu merah Alhamdulillah ini lampunya hijau Ini pasar Purwonegara Oke ini pasar Purwonegara Sebelah kanan saya tadi Ada kantor camat ya tadi Selah kanan kantor camat Purwonegara Ini ada koramil dan juga polsek Ini masih ada persawahan yang lumayan luas disini ya Ini memang kalau dari daerah sini sampai ke barat sana masih banyak persawan-persawan yang masih produktif ya Jadi masih banyak sekali yang menghasilkan padi-padi bagus ya Ini seperti ini nih Sejauh mata memandang ini persawahannya tadi ya Disini ada pasar ikan nih ya Ini pasar ikan Purwonegara Oke ini ada pabrik sebelah kanan saya Ini ada pabrik Ini ada pabrik Ini ada pabrik Purwonegara Oke ini ya Sebelah kanan saya pun ini ada tadi persawahan Ini teman teman Suasana alam persawahan Hmmmm 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 Ini ya Ini ya Memang Tadi sudah saya katakan Disini minim Eee Tikungan-tikungan yang tajam ya Minim sekali Malah bisa dibilang tidak ada ya Cenderung Eee Lurus seperti ini jalannya Ini Makanya disini kita harus lebih waspada Eee Takutnya Tadi dari sana itu Apa Cepat-cepat banget Sepat-sepat banget Sepat-sepat kanan ada apa ini Waterpark Gondang Ria Tempat Renang ya Waterpark Mungkin yang teman-teman mau renang itu tadi di Sebelah kanan tadi ya Ada waterpark Terpark Mungkin ada Persimpangan ya Kiri itu ke arah Eee Merden Di sana Wah ini pemandangan Di balik Ini ada Persawahan Kemudian di sebelah kanan ini ada Rumah sakit Eee Ini PKU Muhammadiyah ya Ini Rumah sakit PKU Muhammadiyah Wajan Negara Dan kita ini memasuki Area Atau wilayah Ini ya Mandiraja ya Teman-teman Ini ada Monumen kemerdekaan ya Tapi mungkin ya Enggak terlalu terlihat Ini ada Pomp Bensin Jalan Mandiraja Ya ini sudah masuknya ya Jalan Mandiraja Jalan Mandiraja Jalan Mandiraja Jalan Mandiraja Jalan Mandiraja Jalan Mandiraja hai 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 eh sampai di sekitaran eh Mandiraja ya Nix Samatan Mandiraja sudah sampai sini ini depan itu area pasar sama terminal ya teman-teman ini area pasar Mandiraja sebelah kiri sana ya ini yang kanan ke arah rakit yang sebelah kiri itu ada terminal ya yang terminal Mandiraja sebelah sini gini terminal Mandiraja ya ini bisa ke arah nomor alternatif juga nih ya bisa ke gombong juga mungkin ya tadi ada petunjuknya dan terima kasih